Mau bagaimana? Hah? Oh, kayak gini. Ini pahami kayak gini. Bahari mana? Sendalnya ambil? Mana sendal? Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Khairul Azam al-Farizi. Dan teman-teman, hari ini saya ingin ngajakin teman-teman semua untuk melihat situasi kondisi di Kampung Halaman. Pertama sekarang nih, saya pengen ngajakin bocil-bocil ini pergi ke salon, guys. Nih. Ini pengen pergi ke salon. Jadi kemarin ada teman-teman kita yang nanya, oh ternyata di kampung situ ada konter juga. Mungkin sepi ya konternya. Enggak. Disini justru karena konter ini konter satu-satunya, walaupun seperti ini. Ini rame loh, guys. Ini rame banget. Tuh orangnya. Jadi disini tuh, jadi tempat nongkrong anak-anak. Nah, selain konter ini, disini tuh juga ada salon. Ya salon sederhana. Biasa tempat anak-anak cukur kesana. Cuman, kenapa dicukur sekarang? Karena kalau sudah deket-deket rebaran itu, itu biasanya penuh. Harus antri banget ya. Nah, sekarang aja udah rame tuh. Kita lihat apakah ngantri atau enggak nanti. Ini pengen nyukur nih. Si ini nih. Hei, hei. Kalau kakaknya ini sih kalau dicukur agak-agak pendek gak terlalu bagus. Tapi kalau adanya harus agak-agak tipis. Siapa yang mau cukur? Ini kalau dicukur berani nih. Ini kalau dicukur berani. Tapi kalau yang ini agak-agak penakut dia. Takut sama mesin. Kalau ini biasanya kalau dicukur, waktu saya di Arab tuh anteng banget kalau dicukur dia. Tapi kalau ini agak-agak penakut. Nah, teman-teman lihat. Ini kesana sawah nih. Persawahan. Sana sawah. Jadi kalau disini tuh memang rumah. Kenapa rumah memang agak berjauhan. Ya memang beginilah orang-orang Madura itu. Mereka lebih suka punya halaman sendiri. Misah dari orang-orang. Karena yang saya bilang di vlog-vlog sebelumnya itu. Kalau orang Madura itu. Banyak acara ya. Maksudnya banyak ngadain acara kayak gitu. Dan ciri khas orang Madura coba lihat. Disitu ada langgar atau masyola kayak gitu. Tuh. Semua orang pasti punya. Karena setiap keluarga itu. Pasti punya acara masing-masing. Kayak sekarang nih. Bulan puasa mereka ngadain khataman. Itu pasti setiap rumah itu ngadain buka bersama. Kita bawa kesini. Ternyata disini sudah banyak orang. Semoga aja nggak ngantri guys. Tuh. Tuh. Dia balik semangat guys. Tuh. Tuh. Oh ya. Disini masih ada orang guys. Tuh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Ada kawan lama nih ternyata. Insyaallah. Insyaallah. ini pasti merah ini salonnya ini guys salon apa namanya nih salon putra nah dia juga punya channel youtube guys silahkan di subscribe ya kalau enggak berubah sih jadi dia punya channel youtube juga pemiliknya disini guys oke kita antri dulu hari mau yang kayak gimana tamputnya sini kayak gimana tamputnya mau kayak gimana ha kayak gini ini pahami kayak gini pahri mana pahri oke gini pahri kayak gini pahami mana pahami yang mana boleh kalau boleh yang mana yang mana yang mana yang mana oh yang mana gak bisa rambut kamu lurus maunya kayak gimana pilih 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 oh yang mana mana oh itu yang gini satu aja satu 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 yang bener mana yang mana yang kayak gitu yaudah nanti digini-giniin ya kalau dia langsung naik duluan itu itu gini body potong ngomong-ngomongnya ya bisa lebut deh ya dari ngari-ngari anteng banget itu selamat menikmati 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 selamat menikmati